Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi di Jassy Vlog ya Video saya kali ini adalah Membuat tape ketan Dimana saya memakai beras ketan hitam Dan beras ketan putih Untuk mengetahui prosesnya Ikuti sampai selesai ya Ini beras ketan hitamnya Sebanyak 800 gram Kemudian beras ketan putihnya Sebanyak 750 gram Harusnya beras ketan putihnya Beratnya double Daripada beras ketan hitam ya Tetapi saya Tidak punya lagi Jadi ya apa yang ada di dapur Saya pakai saja Pertama-tama akan saya tuang Ini air panas ya Baru mendidih Sebanyak 1 liter Ke beras ketan hitam Dan ini akan saya rendam Selama kurang lebih 3 jam Ini beras ketan putihnya Akan saya rendam selama 1 jam Jadi saya akan menunggu Beras ketan hitam ini ya 2 jam dulu Terendam air Baru nanti saya akan tuang Air biasa Ke beras ketan putihnya Ini beras ketan hitamnya Saya aduk ya Sepertinya airnya kurang Akan saya tambahkan ini Air panas Sebanyak 400 ml Dan ini sudah 2 jam ya Beras ketan hitam yang saya rendam Saya akan tuang Ini air Dari beras ketan hitamnya Ke beras ketan putih Supaya Nanti warna itu juga jadi Agak hitam ya Ini saya ada air Sebanyak 1 liter Saya akan tuang di beras ketan hitamnya 1 liter kurang Kemudian saya tuang di Beras ketan putihnya Beras ketan putih ini Saya akan tambahkan air lagi Sekitar Setengah liter Ini setengah liter air ya Sekarang akan saya tutup Ini beras ketannya Sudah 3 jam ya Saya akan cuci Saya akan cuci 2 kali saja Ini beras ketan putih selamat menikmati ini airnya akan saya kumpulkan untuk menyiram tamaman ya oke saya akan nyalakan air lagi dan yang ini adalah beras ketan putih ya mencuci beras ketan putihnya dua kali juga hanya ini saya persingkat videonya supaya tidak terlalu lama ya air di dandang ini sudah mendidih ya dan akan saya masukkan beras ketan hitamnya untuk dimasak selama 20 menit setelah 20 menit saya akan tambahkan beras ketan putih dan ditambah durasi memasaknya selama kurang lebih 20 menit jadi total sekitar 40 menit sekarang saya akan tutup ya dan ini sudah 20 menit ya saya akan masukkan beras ketan putihnya saya akan tutup lagi ya dan ini saya akan aduk-aduk ya supaya beras ketannya matangnya rata oke sekarang akan ditutup lagi ini sudah 40 menit ya saya bagi dua beras ketannya yang setengah sudah saya taruh di mangkok dan ini sisa setengahnya saya tuang di mangkok yang lain dan ini ketannya sudah saya bagi dua saya akan tuang air panas di setiap mangkok ini dan satu mangkok ini saya akan tuang air panas sebanyak 350 ml lebih sedikit juga tidak apa-apa ya antara 350-370 ml ini saya tuang sedikit-sedikit ya ini mangkoknya panas jadi harus di betul-betul hati-hati ya sekarang beras ketannya saya akan masak lagi ya selama kurang lebih antara 25-30 menit ini semua beras ketannya sudah didandang ya sekarang saya akan tutup ya ini beras ketannya sudah matang sudah 30 menit ya saya akan bagi dua karena saya tidak punya tampah jadi saya akan taruh di dua kotak pyrex ya untuk memudahkan mencampur dengan raginya nanti dan ini ketan yang sudah matang ya saya bagi dua satu dua supaya nanti mudah diaduk dengan raginya makanya saya bagi dua ragi yang saya pakai sebanyak 5 keping ya satu kepingnya itu seberat sekitar 4 gram ragi tersebut saya haluskan dengan sendok ini saya akan bagi dua ya saya tambahkan gula di setiap di setiap mangkuk ini dua sendok makan ragi dan gula dicampur dengan rata ya ini beras ketannya yang sudah matang ya sudah dingin sekarang kita akan campurkan dengan ragi campuran gulanya saya akan taburkan raginya ya secara merata bagian atas begini nanti dibalik-balik sekarang kembalik-balik ya oke sekarang taburkan lagi ya oke oke sekarang dibalik-balik lagi tamburkan lagi oke oke ini saya taburkan lagi oke sekarang saya akan tutup dan saya taruh di di meja sini juga gak apa-apa sih sebetulnya karena udara di jangklus ini agak hangat ya dan masih pusing panas tunggu sekitar 2-3 hari lagi hari ini tanggal 23 Agustus 2023 ya ini tabenya ini saya tutup dengan tabur meja ya jadi supaya hangat saya taruh di ruangan ini tidak saya taruh di lemari karena summer jadi udaranya panas dan tetap hangat juga ditutupin seperti ini ya untuk mempercepat fermentasi juga oke nanti kita akan buka ya ini ada dua tempat di apa di pyrex nya kita lihat ya saya lapisi dengan kling film ini juga oke saya akan buka kling filmnya harumnya harum ini tapi yang sudah matang gitu ya saya akan ambil sedikit dari tempat yang pertama kemudian saya juga ambil sedikit dari tempat yang kedua seperti ini saya akan coba ini yang dari kotak yang pertama ya pyrex yang pertama seperti bagaimana rasanya ya manis sekali ya manis sekali dan ini yang kedua manis sekali juga ini ini tapenya saya akan coba makan dengan es krim ya ini es krimnya sudah siap ya saya akan tambahkan saya akan tambahkan sedikit tapi ketan di atasnya ini tapi ketan dan es krim oke saya akan coba rasanya segar sekali oke teman-teman demikianlah video saya membuat tapi ketan bila kalian suka silahkan klik like dan subscribe terima kasih sudah menonton video saya semoga teman-teman selalu diberi sehat dan rezeki berlimpah wassalamualaikum sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya bye-bye thanks for watching